Ya lantas bagaimana kronologi terbongkarnya properti milik Ducati di Mandalika sudah bersama dengan kami, Direktur Strategi dan Komunikasi Mandalika, Hepi K. Harinto. Pak Hepi, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, baik Pak Hepi, kami langsung konfirmasi apakah memang betul ini kargo box milik Ducati ini dibuka oleh staff lokal di sana secara ilegal? Ah, enggak. Saya boleh pastikan itu bukan ya. Jadi gini, itu bukan ilegal. Unboxing itu adalah legal. Seperti apa? Saya jelaskan dulu ya. Jadi seluruh barang yang dibawa masuk dorna ke Indonesia itu harus melalui pemeriksaan, Mas. Sebelum diizinkan digunakan ya tentunya. Dimana untuk pemeriksaan harus dibuka oleh pemilik barang. Ya, dan atau dibuka oleh forwarder yang mengurus import dan ekspor barang tersebut dengan izin dorna tentunya. Nah, pada saat dilaksanakan pemeriksaan, itu ada tiga pihak di situ. Ada dorna, ada juga dari Bia Jukai, dan ada forwarder. Itu ada di situ. Nah, yang ilegal adalah yang mengambil gambar, yang mengambil video. Itu yang ilegal dan disebarkan kepada publik. Itu ilegal. Seperti itu. Jadi kejadian ini semua sesuai prosedur begitu Pak HP ya? Betul. Sudah sesuai dengan prosedur. Saya sudah pasti-pastikan bahwa proses pemeriksaan semua yang barang-barang yang ada di bawah dorna ke Indonesia itu sudah melalui prosedur yang sangat benar. Nah, ini event yang sangat penting. Pak HP, kalau misalnya memang prosedurnya sudah dilakukan secara legal begitu, lalu kenapa sampai Dukati menyatakan protes begitu? Kargonya dibongkar gitu? Sudah selesai masalahnya kami dengan Dukati, kami dengan SDG, dan kami dengan Dorna. Pada prinsipnya mereka tahu bahwa apa namanya memahamilah yang ada di lapangan dan mengerti sepenuhnya. Hal ini terjadi akibat antusiasme yang tinggi menyambut kehadiran event World Superbike ini. Mereka sangat paham itu. Nah, itu yang bicara adalah Gregorio Lazila. Itu dia eksekutif direktor Dorna. Nah, kemudian bagi World Superbike dan tim Dukati yang penting adalah event World SPK ini bisa berlangsung aman dan sukses di Indonesia. Itu yang poin yang penting buat mereka. Baik. Pak HP, berarti pihak Dukati memang sebelumnya tidak mengetahui ada proses pemeriksaan dari biaya cukai, lalu kemudian sudah terlanjur viral begitu ya? Iya, jadi gini loh Pak. Semua barang, siapapun Dorna mau ke seluruh around the world sekalipun itu pasti diperiksa. Ya, sesuai dengan izinnya mereka. Ini boleh diperiksa nggak, Pak? Boleh. Ini dibuka. Oke. Nah, kemarin pemeriksaan dibuka itu, memang itu yang mau diperiksa adalah number statusnya. Seperti itu. Nah, tapi memang ada kealpaan dari kami. Kami itu semua. Kami yang ada di situ semuanya. Itu adalah ada yang secara hidden atau nggak terdeteksi oleh kita. Itu memakai kamera sehingga itu bisa terjadi, ya lah itulah yang namanya oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab dan itu langsung bilang bahwa ini adalah unboxing ilegal. Nah, ini yang perlu diklarifikasi. Ini unboxing ini adalah legal. Oke, Pak HP terakhir. Informasinya bahwa orang yang viral ini, yang memakai baju putih ini, Pak HP, katanya dipecat begitu. Kalau misalnya memang prosedurnya sudah dilakukan secara benar, kenapa kemudian harus diberikan sanksi pemecatan, Pak HP? Saya kurang tahu itu, Mas. Saya belum klarifikasi itu. Yang kami konsentrasi hari ini adalah bagaimana mengklarifikasi kepada Dorna, World Superbike, maupun Dukati. Itu yang sudah selesai dengan mereka. Kami masih belum cek di lapangan apakah orang ini dipecat atau tidak, kita nggak tahu. Tapi orang yang baju putih ini siapa nih, Pak HP? Saya sampai ini belum tahu juga. Nah, kita masih tanya itu siapa, tapi itu yang jelas bukan dari Mandalika Grand Prix Association, bukan. Oke, baik. Pak HP, Kak Harinto, terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak HP. Ya, selamat malam. Selamat malam.